Kita ke informasi lainnya, saudara, perubahan iklim yang mengakibatkan meningkatnya permukaan air laut mengancam sejumlah pesisir Indonesia, termasuk Tambak Rejo, Semarang Utara. Pantai Utara Semarang lambat laun mulai tenggelam. Lalu bagaimana langkah pemerintah kota Semarang untuk menanggulanginya? Penurunan muka tanah di pesisir Pulau Jawa telah menenggelamkan sebagian pesisir Pulau Jawa. Seperti Jakarta, Bekasi, Pekalongan, dan Demak. Kini pesisir Semarang dengan tingkat penurunan muka tanah lebih cepat di antara pesisir Jawa lainnya. Warga mulai merasakan generasi penerusnya tidak lagi dapat melihat hamparan pasir di Tambak Rejo. Hal ini membuat sebagian warga mencari tempat tinggal yang baru karena menganggap pemerintah kota Semarang tidak berupaya menyelesaikan masalah ini. Padahal segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dari meninggikan tanah hingga relokasi. Namun ada harap dari warga, mereka akan tetap tinggal dan mencari nafkah di Tambak Rejo. Penurunan muka tanah yang melanda Kampung Tambak Rejo, RT5 RW16, Kelurahan Tanjung Mas, Semarang Utara ini membuat warga harus meninggalkan rumah mereka. Hal ini disebabkan belum dibangunnya tanggul-tanggul penghadang rob pada rumah warga. Ikuti penelusuran selengkapnya bersama saya, Glenis Oktania. Saya menelusuri pesisir utara Semarang, Jawa Tengah. Langkah saya terhenti di permukiman warga padat penduduk yang tak lagi menjadi daratan. Tambak-tambak mulai tergenang air laut. Kondisi ini tak lagi sama dengan 12 tahun silam. Kini air laut tak kunjung surut dari sebagian rumah warga. Bahkan, mereka harus meninggalkan rumah tempat berlindung karena ganasnya gelombang laut yang menghantam rumah mereka bertahun-tahun. Berdasarkan penelusuran kami di lapangan, air laut yang menggenang Tambak Rejo membuat akses jalan bagi 1.700 jiwa terputus. Jalan yang biasa digunakan warga terendam air dan licin karena lumut. Tak ada pilihan lain. Bertahan adalah hal yang harus dilakukan oleh sebagian warga Tambak Rejo. Mayoritas warga yang berpenghasilan sebagai nelayan tak bisa jauh dari tempat tinggal mereka. Beberapa warga memilih untuk tetap tinggal dan menyisihkan uang agar dapat meminimalisir biaya operasional mereka. Konon, petua orang tua mereka, air takkan menyentuh atap rumah. Kemarin saya perombakan ini ada 15 juta. Koko cek biar kita bisa hidup. Bahaya lah. Tadinya waktu saya belum sauro, ini rumah saya setiap hari itu, Mas. Setiap hari, ya? Iya, saya lihat. Air, air terus. Kita jadi, waktu itu dari yang terendah ini, rumah saya terendah, ini lebih rendah lagi. Rumah mertua saya itu, Mas, yang di situ. Itu sampai hilang. Air sekarang di atas atap semua. Itu masih ada, bekasnya hilang. Itu sebetulnya rumah, dulunya rumah. Ironisnya, tempat pemakaman umum yang menjadi tempat peristirahatan bagi warga dari tiga kecamatan sudah tenggelam. Dan semakin sulit membedakan daratan dan lautan. Saudara, saat ini saya berada di TPU Tambakloro. Dulunya, ratusan warga yang tinggal di sini dimakamkan. Namun kini, TPU ini sudah terendam dengan air. Bahkan, batu nisan pun sudah tak terlihat. Apa yang menyebabkan hal itu? Sehingga saya semakin ragu menjejak tanah atau lumpur di jalur reklamasi yang telah ada. Bagaimana pendapat ahli mengenai hal ini? TPU Tambakloro, sekitar 10 cm per tahun ya. Dari catatan kita ya. Dan sudah turun, ya sudah lebih dari 10 tahun, Pak. Turunnya ya, tanah di sana ya. Bahkan, mungkin dari awal 2000-an sudah turun ya. Sudah 20 tahunan ya. Tinggal kali 10 cm ya. Kira-kira, sudah mungkin 2 meter ya turunnya totalnya. Tipikal dari tanah di pesisir Semarang ya, di bagian utara itu kan tanah lunak ya. Nah, jadi secara alami ya, tanah lunak itu pasti turun gitu ya. Nah, kemudian kalau tanah lunak tersebut diberi beban, ya tentunya akan tambah turun ya. Nah, kemudian terlebih ketika dilakukan eksploitasi air tanah di aquifer-nya. Nah, nanti akan terjadi yang namanya kompaksi aquifer ya, dan aquitar. Itu akan tambah turun lagi tanahnya. Kami menemui bahwa sekitaran wilayah ini merupakan lahan industri. Hal itu tak dapat memungkiri. Rob dan penurunan tanah merendam makam sejak 2010 lalu. Dan keluarga mendiang tak lagi dapat menentang kuasa alam. Ada duka yang harus dipendam bersama dengan derasnya air laut. Karena itulah yang dirasakan oleh Harry. Ia harus merelakan makam sang ayah hingga tak lagi tahu di mana batu nisan sang ayah. Bapak saya ada di sini, kemudian yang agak kesana dikit. Yang dekat tembok yang pinggirmu, apa, bibir laut itu. Kita ya ikhlas, tetap kita doakan. Itu memang tugas kewajiban kita sebagai keluarga menurutkan untuk kedua orang tua. Di atas duka bagi mereka yang tak mampu lari dari kenyataan hidup, terselip harapan kecil agar pemerintah dapat bertindak. Untuk pemerintah, kami juga berkeinginan untuk kembali tempat pemakaman umum ini bisa difungsikan kembali. Karena apapun bentuknya, ini adalah satu-satu tempat yang mana warga kami yang meninggal itu tidak jauh-jauh untuk pemakamannya. Warga siap membantu pembangunan tanggul yang mereka anggap sebagai solusi karena tak ingin direlokasi dari wilayah yang telah terdampak. Namun, di sisi lain, peneliti ITB menilai pembangunan tanggul adalah solusi sementara dan tetap diperlukan relokasi warga. Sementara itu, pemerintah kota Semarang tetap mengupayakan pembangunan tanggul. Pihak Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pemalijuana memastikan pembangunan akan bisa dimulai pada November 2022 dan selesai pada Maret 2024. Selain itu, untuk mitigasi bencana di luar prediksi, pihak BBWS menyiapkan tiga pompa. Tahun itu sepuluh senti, bu. Sepuluh senti penurunan tanah. Jadi tinggi tanah, anilepasi kita terhadap tiga meter di atas permukaan laut, itu bencana kita memperhitungkan dengan subsiden selama sepuluh tahun, jadi kurang lebih satu meter. Sebenarnya secara ini itu kan kurang lebih dua meter itu sebenarnya. Itu top tanggul, tetapi karena kita perhitungkan dengan lans subsiden, penurunan tanah kurang lebih sepuluh tahun, jadi menjadi tiga meter. Mulai setar itu di Jalan Pantura itu, Jalan Pantura, pas di samping Indonesia Power, di Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Mas, itu kelilingnya itu kurang lebih 2.187 meter. Namun, pihak BPBD menilai pembangunan tanggul ini merupakan solusi yang tepat untuk saat ini. Dan pihaknya pun telah menyiapkan katana, agar penduduk setempat dapat beradaptasi dengan tempat tinggal mereka. Nah, untuk tanggul yang sekarang dibangun ini, dalam pembangunan ini, mudah-mudahan bisa untuk memperkuat dan untuk memperkuat tanggul yang sudah ada, dan juga untuk mengantisipasi supaya tidak lagi turun ke pasiraka atau ke pembangunan sekitar. Dan di wilayah tempat juga ada relawan-relawan yang ada namanya KSB dan ada namanya Katana. KSB itu kelurahan di Segepenjana yang merupakan inovasi dari pemerintah Pantai Semarang, dan apabila mereka nanti sudah memenuhi kriteria dan terkait dengan kehilmuan yang mereka punya sudah meningkat, nanti akan kita tingkatkan menjadi kelurahan tanggul penjana. Tentunya duru ombak tak lagi terdengar bagi mereka yang tinggal di perkotaan seperti di Semarang. Namun, hempasan ombak semakin kencang menerpat tembok-tembok rumah mereka ditambak lorok, membuat warga tak tidurnya keselama 12 tahun karena petaka di tempat tinggalnya. Bak menanti mempindah di kenyataan, melihat rumah, jalan, dan juga nisan orang terkasih bisa terlihat lagi. Rinti mereka di dalam air sana terus menghantui. Adakah nanti jikalau tanggul besar berdiri, akan menata harapan mereka cerah kembali? Gani Soktania, Kompas TV Sampai jumpa di video selanjutnya.